Episode 39 Pagi ini Rafa berangkat ke sekolah lebih awal Karena memang dia harus memberikan pengarahan kepada anak OSIS kelas 1 dan 2 Yang menggantikan OSIS kelas 3 untuk menyatat namun nama anak yang menanggar peraturan Meski kelas 1 dan 2 libur Namun anak OSIS tetap diminta masuk hanya sampai jam 10 saja Untuk mengawasi anak yang menanggar aturan dan anak terlambat Setibanya di sekolah Rafa pun mulai membimbingannya kepada senior para senior Sambil berdiri di ruang OSIS Terus saja Rafa menerangkan apa yang harus seniornya lakukan saat ada yang melanggar Tanpa mandang apakah mereka adalah kakak kelas Setelah selesai memberi pengarahan Rafa pun berjalan untuk menuju ke kelasnya Langkahnya terhenti sebentar karena mendapati Arin dan Reta yang baru sampai dan mulai markir kendaraan mereka Rafa pun mulai melebarkan senyumannya Sambil menaikkan kacamata yang ia kenakan saat melihat istrinya itu bercanda dan tersenyum dengan Reta Ia merasa melihat istrinya tersenyum itu sudah memberikan kebahagiaan tersendiri Rafa sengaja memilih jalan menuju kelas yang sedikit memutar dengan melewati tangga yang melewati kelas Arin Agar ia dapat melihat istri yang sangat ia rindukan itu Rafa pun berpapasan dengan Arin dan Reta yang memang memilih tanggal tengah dekat dengan tempat parkir Dekat dengan tempat parkir namun Arin yang melihat Rafa dari arah lain pun langsung membuang muka ke arah buku yang dipegang oleh Reta Sedikit penjelasan tentang isi buku itu Mendapati istrinya seperti itu pun Rafa merasa sakit dan kecewa Dan bertanya-tanya mengapa istrinya menghindar Selama tryout berlangsung Rafa meherjakannya dengan santai Dan mulai menepis pikiran-pikirannya Tentang istri yang kini hingga rasa sengaja menjauhinya Bel pulang sekolah pun berdentang Ramun Rafa tak langsung keluar kelas Dia hanya termenung memikirkan apa yang terjadi dengan istrinya Tidak ingin membuat Arin semakin menghindar jika harus berpapasan lagi Makanya dia memilih sepi baru kembali pulang Dua hari sikap Arin selalu saja seperti itu pada Rafa Bahkan Arin pun tidak pernah menghubungi Rafa terlebih dulu Sebelum Rafa mulai mengirim zat padanya terlebih dulu Itu pun selalu hanya beberapa balasan dan langsung disudahi oleh Arin Rafa merasa tertekan dengan pelakuan istrinya Itu pun pagi-pagi langsung menelpon istri yang ia lihat sedang berjalan menuju kelas sendiri Karena Rafa entah pergi kemana dulu pagi ini Rafa selalu mengamati istrinya itu dari ruang osis Yang memang terletak di ujung tempat parkir Tempat Arin biasa merumakir motornya Yang pulang sekolah bisa ketemu di ruang osis gak? Tanya Rafa pada sambungan telpon pada Arin Iya sayang, ntar aku kesana ya biar aku alasan kereta nanti Dia biar pulang lebih dulu sahut Arin Makasih ya ya, pecah Rafa senang Iya sayang, ya sudah aku masuk dulu ya ya Bungkas Arin dengan senyumnya Iya ya, love you Jawab Rafa sambil menatap istrinya yang berdiri di balkon kelas Untuk mengangkat telpon darinya Love you too sayang, pecah Rafa lalu menutup telpon dan berancap pergi Siangnya sepulang sekolah Rafa pun menunggu Arin di ruang osis sendiri Tak lama Arin datang dan masuk ke ruang osis Dengan menutup pintu agar tak ada yang tahu dirinya Tengah berdua bersama ketua osis Rafa beranjak dari duduknya Dan langsung memeluk istrinya dari belakang Sambil menciumi tengkuk istrinya lembut Yang jangan gini dong, ini sekolah Pecap Arin mengingatkan sambil berusaha melepaskan diri Darilah lagi masih mendekat berat perutnya Namun bukan melepas istrinya Rafa malah membimbing istrinya ke arah dinding belakang pintu Dan mulai membalikkan tubuh Istrinya hingga gini mereka saling berhadapan Telapak tangan Rafa mulai menyusup ke leher istrinya Dan menikmati bibir merah istrinya dengan penuh gairah Membuat Arin sesat dengan keluakauannya gini Yang udah cukup, pintar Arin Di selajuman suaminya Sambil mendorong keras tubuh lelaki di hadapannya Menjauh dengan sangat kuat Menjauh dengan sekuat tenaga Kenapa kamu udah gak suka sama aku Udah gak mau aku sentuh Kamu mau tinggalin aku Ucap Rafa Dengan rasa sangat marah Dan suara sedikit berteriak Yang membuat Arin merasa takut Dengan suami yang kini ada di hadapannya Yang aku mohon jangan kayak gini Kamu gimana bisa ngomong kayak gitu siang Gak ada yang mau tinggalin kamu Aku udah kasih semua ke kamu Kenapa kamu malah kayak gini ke aku Kamu nakutin aku yang Ucap Arin tanpa sadar menetikan air mata Bersambung ya Episode 40 Seakan tak peduli dengan air mata istrinya Rafa terus melupakan amarah Kamu tau Pengen banget aku rasanya teriak Ngasih tau ke semua Kalau kamu istri aku Kita udah sah jadi suami istri Biar kita gak harus ngelakuin kayak gini terus Sakit ya Sakit banget tiap kali Harus menerima sikap dingin kamu ke aku Langsung gak kenal sama aku Kamu seakan cici sama aku Dan gak mau lihat aku lagi Sakit ya Sakit banget Ucap Rafa Memukul tembok ruang osis Karena emosi tengah meluap Lalu tanpa melihat Ataupun mendengar Ucapan Arin Rafa bergegas pergi Meninggalkan istri yang menangis Di ruang osis tersebut Rafa melajukan mobilnya Ke arah apartemen Dan mulai mengguyur tubuh Di bawah shower Untuk mendinginkan pikiran begitu sampai Menyesal meninggalkan Arin Seperti tadi Namun Rafa tidak sekalipun berusaha menghubungi istrinya Setelah kejadian tadi Sorenya di rumah Arin Mah Arin boleh minta tolong gak Ucap Arin pada mamanya Yang saat itu sedang menyirami bunga Di taman rumah belakang mereka Iya sayang Ngomong aja Saud Regina Kalau sore ini Mama ajak Reta keluar Belanja bisa gak mah Soalnya aku mau lihat Rafa ke apartemen Aku sedikit khawatir Sama Rafa mah Sendu Arin Oke sayang Kamu bisa ke suami kamu Habis ini Mama ajak Relat Habis ini Mama ajak Reta ke mal dulu Tersenyum Regina Mencubit pipi putrinya Makasih mah Aku berangkat Setelah mama berangkat Ya mah Ucap Arin Mengeluk manja Mamanya Dan berlalu ke kamar Untuk mulai mandi Dengan alasan Kalau Arin tidak pernah mau Menemani Pergi belanja Dan Mumpung ada Reta di rumah Makanya Regina Mengajak sahabat putrinya Untuk belanja di mal Dan disetujui oleh Reta Tanpa curiga Karena memang Reta Tahu betul Sahabatnya itu Tidak begitu menyukai Melakukan hal-hal Berbau wanita tua Berbau wanita tua Berbau wanita tulen Setelah mama dan sahabatnya pergi 15 menit kemudian Arin bergegas Untuk pergi ke apartemen Untuk meluruskan Kesalahpahaman suaminya itu Butuh sekitar 45 menit Arin untuk sampai ke apartemen Karena jalanan yang agak padat Sampainya di apartemen Arin langsung masuk Dan didapati suaminya tertidur Di sofa ruang tamu Dengan buku di perutnya Yang Bangun Pindah ke kamar Pergi badan kamu nanti sakit Ucap Arin Bangunkan Rafa Mengambil buku di perut suaminya Dan meletakkan di meja Yang Ayo bangun Ucap Arin lagi Menciumi suaminya Yang membuat suaminya terbangun Dan terkejut Melihatnya di depan mata Rafa Rafa merubah posisinya duduk Dan menarik Arin Yang berjongkok di bawah Untuk duduk di sampingnya Kenapa kamu disini Tanya Rafa Sampil mengucap mata Kamu tadi kok Di bawah suaminya Sampil memegang tangan lelaki Di samping dirinya Aku juga gak pengen Marah-marah Kayak tadi Ke kamu Tapi aku sendiri Gak tau kenapa Aku kayak gini Yang Meski tau Kamu memang orangnya dingin Tapi liat kamu Berhari-hari dingin Ke aku Bikin aku sakit Dan mikir Kalau kamu bosan Dan mau pergi Dari aku Maafin aku Yang kayak anak kecil Yang Tulus Rafa Tak sengaja Menitikan air matanya Tertunduk Dengan sikap Arin langsung Memeluk suaminya Erat Aku gak bakal Tinggalin kamu Yang Kita harus bertahan Sampai acara resepsi Maaf Kalau gak sengaja Kelakuan aku Bikin kamu sedih Dan sakit hati Ucap Arin Dengan tetap Memeluk erat Suaminya Tulus Kamu udah makan Belum yang Tanya Arin lagi Sambil melepaskan Pelukannya Belum yang Jawab Rafa Dengan menggelengkan Kepala Aku bawa makanan Dari rumah Tadi sengaja Minta piinah Masakin rendang Kesukaan kamu Aku hangatin dulu Ya Ucap Arin Beranjak dari duduknya Namun dengan cepat Rafa menarik istrinya Hingga tertutup lagi Aku mau makan Kamu dulu Ucap Rafa Langsung mencium Pipir istrinya Dengan lahap Dibalas oleh Arin Ketika membuat Rafa Semakin bergairah Mulai memainkan tangannya Pada setiap Tubuh Sang istri Membuatnya Semakin menginginkan Istrinya Sebuah kewajiban Telah ia rendahkan Untuk dilakukan Kini terwujud Dengan lebih hangat Usia pertengkaran Mereka tadi Bersambung ya Kini terwujudah Kini terwujudah